Ajudan mantan Ketua DPR RI Setia Novanto, Cornelis Towo-Liu, menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan terhadap Cornelis ini dilakukan terkait kasus megakorupsi KTP Elektronik. Diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus megakorupsi KTP Elektronik, Anang Sugiyana Sudiharjo, Cornelis Towo-Liu, masuk KPK sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Posisinya sebagai ajudan Setia Novanto, Cornelis dinilai mengetahui pihak-pihak yang bertemu dengan Setia Novanto terkait kasus KTP Elektronik, termasuk dirut PT Quadra Solutions Anang Sugiyana Sudiharjo yang diduga menjadi pendana bagi para anggota DPR RI agar anggaran KTP Elektronik disetujui. Bukan kali ini saja Cornelis menjalani pemeriksaan KPK. Pada September 2017 lalu, Cornelis juga sempat diperiksa KPK terkait kasus yang sama. Namun saat itu Cornelis mengaku dirinya tidak banyak mengetahui tentang KTP Elektronik karena lebih sering ditugaskan mengantar anak-anak Setia Novanto. Terima kasih. Terima kasih apa-apa. Terima kasih. KTP Elektronik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.